Pemerintah Kota Pekanbaru menutup tempat hiburan malam Queen yang terletak di Jalan Tengku Umar Pekanbaru-Riau menyusul maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tempat tersebut. Satuan Polisi Pameng Praja yang dikerahkan ke lokasi langsung melakukan penyegalan tepat di pintu masuk klub malam tersebut. Dengan adanya penyegalan itu, dapat dipastikan klub malam tidak dapat lagi beroperasi secara permanen, karena perizinannya juga sudah dicabut oleh Badan Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pekanbaru. Penyegalan dan pencabutan izin tempat hiburan malam Queen terpaksa dilakukan karena sudah sangat meresahkan masyarakat dan terbukti menjadi tempat peredaran narkoba. Di mana pekan lalu, Poldaria menemukan belasan butir pil ekstasi dan sejumlah karyawan maupun pengunjung positif mengkonsumsi zat metampetamin saat dilakukan tes urin. Saya selaku kasat yakin bahwa dia melanggar peraturan daerah. Yang dilanggar adalah Verda nomor 3 tahun 2002. Itu ada pasal 4 yang menyatakan tidak boleh ada peredaran narkoba di tempat hiburan. Apalagi ada transaksi jual-beli, tentu tidak diperbolehkan. Saya sudah dapat rekomendasi ini, maka malam hari kita segel. Untuk kelanjutannya, saya pikir sudah disampaikan tadi sama Kepala Dinas DPM PTSP secara permanen. Otomatis tempat ini sudah tertutup. Karena dia juga melanggar ketertiban secara umum di wilayah Kota Pekanbaru ini. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Pak Pirdaus, kita kumit terhadap pemberantasan narkoba. Maka di setiap tempat hiburan malam, saya juga pada kesempatan ini menyampaikan, jangan sempat ada peredaran narkoba, baik yang dia konsumsi di situ ataupun dijual-belikan di tempat itu. Pemko Pekanbaru menyatakan tempat hiburan malam Queen telah melanggar peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan malam. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Diston dan Wahyu Palatehan melaporkan.